Israel mengutuk kesepakatan dampai antara Hamas dengan Fatah yang ditengahi oleh Jina pada selasa 23 Juli kemarin. Menurut Beijing, kesepakatan itu akan membuat Hamas terlibat dalam pemerintahan di Gaza pasca perang. Menteri Luar Negeri Israel Kats menunduh Presiden Palestina Mahmoud Abbas berusaha merangkul Hamas. Padahal militan tersebut adalah musuh utama Israel yang dicap sebagai organisasi teroris. Kats menegaskan bahwa pemerintahan Hamas akan dihancurkan di masa depan. Sementara itu, Hossam Badran, anggota biropolitik Hamas, menggambarkan keterlibatan China sebagai cara untuk melawan pengaruh Amerika Serikat. Menurutnya, Washington telah menentang konsensus nasional internal Palestina dengan menjalin hubungan dengan Israel. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menjamu pejabat senior Hamas Mubak Musa Abu Marzok dan utusan Fatah Mahmoud Al-Alol. Selain itu, ada pula utusan dari 12 faksi Palestina yang lain. Dalam pertemuan di Beijing, belasan organisasi Palestina itu sepakat untuk membentuk badan rekonsiliasi nasional sementara untuk pemerintah Gaza pasca perang. Kesepakatan ini juga disetujui oleh Hamas dan Fatah, dua kelompok Palestina yang selama ini permusuhan.